Ini boleh tanya balik nih, Pak Lang. Boleh. Boleh tanya balik lah. Boleh kita ditanya. Kita tanya balik. Kalau Pak Lang nanya tentang cerita sejarahnya, saya ingin tahu kejadian sekarang yang menjadi viral atau kontemporer. Ini kayaknya lagi viral-viral tentang cerita Sultan Hamid. Dan saya sendiri kayaknya banyak pengen belajar tentang Sultan Hamid. Eh, tentang Pak Lang nih tentang Sultan Hamid II. Kan lucu kan tadi? Saya bertanya. Tadi kan cerita di IKB. Sekarang tentang Sultan Hamid II nih. Yang menjadi sorotan sekarang. Saya ini kan sebagai penulis ini kan bingung gitu. Merasa kebingungan. Sebenar-benarnya Sultan Hamid II itu pahlawan. Pahlawan atau pengkhianat sih? Mana ya? Langsung tembak. Tembak ya? Tembak langsung. Pahlawan atau pengkhianat. Ini gara-gara yang viral 23 ini lah nih. Emang... Nggak boleh mati. Eh ya, Pak Nanti boleh kali? Koko kita nih, Pak Lang. Boleh, boleh. Sila, koko-koko ya. Santai ya. Di wangu kopi kan? Bukan di kantor orang. Saya tahu Sultan Hamid hanya berdasarkan informasi dari orang-orang tua, orang-orang tua saya, orang tua kita bahwa di luar sana, di luar kota Putianak, beliau dikenang sebagai pemberontak. Dia dikenang sebagai pengkhianat. Tapi, ada bahasa orang tua kayak gini. Beliau disebut pemberontak oleh pemberontak itu sendiri. Sultan Hamid II itu disebut pengkhianat oleh pengkhianat itu sendiri. Jadi, tidak ada rakyatnya atau yang mengenal Sultan Hamid yang mendapatkan trek rokok terburuk atau yang paling ringan buruknya dari Sultan Hamid II kecuali mereka mendapatkan pengetahuan, mereka mendapatkan bahkan karir. Dan itu bisa dirasakan oleh orang-orang yang hidup sezaman dengan Sultan Hamid II itu. Paling itu yang bisa saya, karena dapat informasinya juga dari orang tua kan, bahwa yang menyebut Sultan Hamid II pemberontak, itulah pemberontaknya. Dan yang menyebut Sultan Hamid II itu pengkhianat, maka itulah pengkhianatnya. Itu yang saya tahu. Jadi kan gini ya, barometer Sultan Hamid II itu menjadi kontroversi itu kan, bagi kalangan misalnya dari pendapat toko nasional, pendapat masyarakat di Indonesia sendiri, mengenal Sultan Hamid II itu sebagai tokoh yang pro-Belanda. Apakah menjadi dekat dengan Belanda itu disebut sebagai pengkhianat atau pemberontak? Di masa itu, di masa itu dekat dengan Belanda dicap pemberontak, dicap pengkhianat. Apakah seperti itu? Ya, itu kan opini kan, opini tokoh-tokoh nasional. Kalau misalnya hanya dititikberatkan kepada Sultan Hamid II, ya tidak tepat juga sih sebenarnya. Itu sangat tendensius. Ada aura kebencian, aroma-aroma kebencian yang rasis. Yang pokoknya secara pribadi saya sangat tidak membenarkan itulah. Oke, Sultan Hamid II itu di Istana Kateria lebih dikenal sebagai Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Ghadri. Nah, kan dari situ kita sudah nangkut, oh Arab. Dan hari ini sedang ada upaya brainstorming, mencuci otak orang-orang Indonesia supaya benci dengan Arab. Tapi ingat, Nabi pernah bilang, barang siapa membenci Arab, benci aku, kata Nabi. Barang siapa ikut-ikutan dengan orang yang melakukan brainstorming ini, ya. Dia sedang membenci Rasulullah, meskipun KTP-nya Islam. Nah, kalau Sultan Hamid II dekat dengan Belanda, bukan cuma Sultan Hamid II. Sultan Hamid II justru di Belanda, ini yang saya tahu, justru di Belanda dipandang sebagai orang yang telah mengkhianati Ratu Juliana ketika itu, kan. Sultan Hamid II pernah menjadi sekretaris ajudan istimewanya Ratu Wilhelmina, ibunya Ratu Juliana ini. Kemudian setelah Ratu Wilhelmina tidak lagi menjadi pemegang tampu kekuasaan tertinggi di Belanda, Sultan Hamid II tidak secara otomatis menjadi ajudan istimewanya Juliana. Tapi beliau memperoleh kepakatan tertinggi pada masa itu. Bicara soal kedekatan bukan cuma Sultan Hamid II yang dekat dengan Belanda, dengan baik dengan Ratu maupun dengan tokoh-tokoh politik atau tokoh-tokoh militer di Belanda. Tapi kita bisa lihat video, kita bisa lihat foto-foto yang terbit di Belanda, di museum-musium Belanda. Secara online, mungkin orang-orang bisa googling sendiri, merambah sendiri di internet. Ada foto Hamengkubwono begandengan tangan dengan Belanda, bahkan pertemuan-pertemuan keakraban yang sifatnya silaturahmi makan malam, antara Sultan Hamengkubwono IX dengan Ratu Juliana, Ratu Beatrix, justru pada saat jauh setelah Indonesia merdeka. Kalau Sultan Hamid II setelah beliau menyatakan membantu Republik Indonesia untuk memperoleh pengakuan kedaulatan, justru terjadi putus hubungan yang sangat renggang antara Sultan Hamid II pasca bergabung dengan Republik Indonesia dengan Ratu Juliana. Karena setelah itu tidak ada lagi kontak secara pribadi atau apapun dengan pihak kerajaan Belanda. Kecuali Sultan Hamid II berinteraksi dengan kawan-kawannya pada saat dia sama-sama mengenyam pendidikan di KMA, di Breda, Belanda. Itu bukan cuma Sultan Hamid II. Alumni-alumni Breda itu, ya termasuk Hamengkubwono IX, kemudian ada anak-anak dari hampir seluruh raja-raja yang tersebar di Nusantara ini. Kalau bicara soal kedekatan dengan pihak Belanda, bukan cuma Sultan Hamid. Jangan cuma ditekankan ke Sultan Hamidnya. Cuman kalau bicara soal Sultan Hamid memperoleh keuntungan dan lain sebagainya, di pemerintahan Kesultanan Pontianak itu dengan pihak Belanda itu untung sama untung. Apabila terjadi hubungan kerjasama dengan pihak Belanda, atau pihak Inggris, atau Perancis, atau Jerman, pada masa kolonial dulu, di masa Kesultanan Pontianak sedang berjayanya, ya itu kerjasama yang saling menguntungkan. Kalau sifatnya kolonialisme dengan penguasaan wilayah, mau disamakan dengan daerah lain, kita tinggal lihat. Di Jawa, ada bangunan kolonial Belanda. Gedung VOC misalnya kan. Gedung... Gedung apa... Administrasi. Administrasi-administrasi di Bandung, di Bogor, kemudian di Solo, apa namanya itu, Lawang Sewu sekarang orang lebih mengenal itu. Kemudian benteng-benteng besar milik Belanda, lalu perkebunan-perkebunan Belanda, perbudakan Belanda, sistem pertanian yang mengikuti cara mainnya Belanda. Di sini kan nggak ada tuh. Di sini nggak ada kayak gitu. Mana cari lah kalau kebun Belanda, tak usah kan satu hektare sebidang ya lah. Cari kebun Belanda di sini. Kebun Kelapak ini punya Fan Nano. Nggak ada. Yang punya orang Pontianak sendiri, dikelola oleh orang Pontianak sendiri, yang beli Belanda. Dengan harga yang tidak bersifat merugikan satu sama lain gitu. Justru menguntungkan. Makanya pada masa-masa itu kita makmur. Dan pada saat masa kemakmuran itu, oleh pihak lain, disebutlah bahwa kita ini pro-Belanda. Nggak bisa serta-merta memfonis seperti itu. Waktu saya kuliah itu bicara sejarah itu Jawa sentris. Jadi sejarah Indonesia itu... Tapi ini kita bukan rasis ya, bukan rasis. Kepatukan dengan sejarah yang ada di pro-Jawa ketika di pro-Jawa itu terjadi penjajahan. Tidak mudah dari sampah sampai merugikan. Ini harus sama semua bagian dari penjajahan Belanda. Itu kalau misalnya oleh sesama akademisi sejarah, itu tidak dibenarkan. Karena sejarah itu harus objektif. Tidak boleh subjektif. Atau diputar balikkan. Tidak boleh. Nah akhir kan yang viral akhir-akhir ini kan. Dari tanggal YouTube lah yang membuat itu viral itu kan. Pernyataan seorang mantan jeneral yang menyatakan bahwa Sultan Hamidu itu pengkhianat. Tidak layak jadi pahlawan nasional. Sebenarnya, kalau mau digiring seperti itu, yang dikhianati oleh Sultan Hamidu itu bukan bangsa Indonesia. Yang dikhianati oleh Sultan Hamidu itu justru Belanda sendiri. Justru Ratu Juliana sendiri. Justru Van Mook sendiri. Itu yang dikhianati oleh Sultan Hamidu. Kok jadi Sultan Hamidu yang berkhianat kepada bangsa Indonesia? Apa yang bikin bangsa Indonesia rugi? Dari Sultan Hamidu itu. Justru untung Republik Indonesia dengan terlibatnya Sultan Hamidu memperoleh pengakuan kedaulatan. Itu catat satu. Nanti kita tengok dokumen video-videonya. Barang ini ada lengkap. Di dalam pikiran saya itu ada beberapa poin yang menjadi perbincangan yang sampai hari ini hangat. Kontroversi mengenai Sultan Hamidu. Poin pertama, perbincangan Sultan Hamidu dan sistem federalis. Yang kedua, Sultan Hamidu disandingkan dengan kebelandaan. Yang ketiga, Sultan Hamidu ikut memberontak dengan Westerling. Itu kan perbincangan-perbincangan yang terus terjadi jika berbicara tentang Sultan Hamidu. Kayak tadi berbicara tentang federalis sudah. Berbicara tentang Sultan Hamidu dengan Belanda sudah dijawab Pak Belalang. Nah ini cerita yang ini nih. Yang terus hangat nih. Bicara Sultan Hamidu tentang hubungannya dengan Westerling. Sampai Sultan Hamidu masuk penjara karena tadi. Bicara Westerling. Itu bagaimana sih ceritanya Pak Belalang? Kan ada penggiringan opini kayak gini. Seolah-olah Sultan Hamidu menerima perintah dari Westerling untuk melakukan pemberontakan. Wey, sedang-sedang gak sih kid? Westerling sendiri menjawab setelah dia berada di pelariannya Raymond Westerling ini. Bahwa aku ini seorang kapten. Kapten Raymond Westerling. Itu pangkat militernya Westerling. Sultan Hamidu itu jenderal. Mayor jenderal Hamid. Sejak kapan atau dimana dalam sejarah kemiliteran di dunia ini seorang kapten bisa merintahkan seorang jenderal? Kapten mana tuh? Ini logika yang pengen disampaikan oleh Westerling ke kita. Sampai lucu-lucuan gitu. Ada dalam sejarah militer dunia kapten bisa merintahkan jenderal. Yang ada yang terjadi malah si Westerling ini kena tampar. Itu yang saya terima ya. Informasi yang saya terima. Bahwa Westerling ini waktu di Des Indes. Kemarin kan si jenderal itu kan ngomong soal hotel Des Indes. Di Des Indes itulah Westerling diberitahukan atau memberitahukan bahwa dia bahkan ditampar, digampar sama Sultan Hamidua karena rencana-rencananya itu, karena kejahatan-kejahatannya itu. Kok jadi dibilangkan Sultan Hamidua menerima perintah dari Westerling? Kok dibilang Sultan Hamidua bekerja sama dengan Westerling? Sementara fakta sidangnya sendiri, Sultan Hamidua terbukti tidak bersalah. Terbukti tidak terlibat dalam aksi-aksi polisioner, bahkan pemberontakan yang dilakukan oleh Westerling. Jadi Westerling bertanggung jawab sendiri atas apa yang dia lakukan atas APRA di Sulawesi maupun apa yang dia lakukan di Bogor itu. Itu yang saya tahu. Tapi kalau cara tokoh-tokoh nasional hari ini mau menyebutkan versi dia sendiri, mau tak maulah kita beradu dokumen kan. Kan harus ada bukti kan. Kalau mereka saya yakin tuh, buktinya adalah fonis. Nah tinggal kita buka fakta sidangnya gitu lah. Nanti kita panggilkan pakar-pakar hukum di Indonesia atau di Pontianak. Atau kalau misalnya tidak ada yang mengerti hukum di seluruh Indonesia ini, kita panggilkan dari Cina. Untuk membuktikan prosesi sidang yang terjadi pada bulan Maret, sepanjang bulan Maret sampai dengan April. Di fonisnya Sultan Hamidua sampai ada tuntutan 18 tahun sampai 10 tahun. Hakim menetapkan 10 tahun penjara. Bagi kami yang berada di Kekerabatan Keluarga Besar Istana Kadriah Kesultanan Pontianak, Sultan Hamidua itu adalah tahanan politik. Sultan Hamidua sendiri menyebut beliau adalah tahanan politik. Bukan karena kejahatan apa-apa. Fonis itu akan kita pelajarilah ramai-ramai. Ini mana kita-kita yang mengerti hukum. Coba cari buku. Proses Sultan Hamidua, Terbitan Persaja, Persatuan Jaksa-Jaksa Jakarta tahun 1953. Pelajari, step by step terjadinya peristiwa Sultan Hamidua sehingga beliau difonis 10 tahun penjara oleh Hakim Mahkamah Agung. Nah, ini peristiwa unik. Mungkin pasti tidak terjadi sebelum itu dan sampai dengan hari ini tidak terjadi lagi peristiwa yang terjadi atas Sultan Hamidua. Karena Sultan Hamidua difonis langsung oleh Hakim Mahkamah Agung dan dituntut langsung oleh Jaksa Agung. Kelihatan nggak ada konspirasinya di sini? Nah, jawabannya adalah otak kita masing-masing. Kan manusia itu kan rasa ingin tahunya tinggi. Ini tantangan dari saya. Yang pintar-pintar lah yang ngerti jawabnya, kan? Jadi, bukti fisik mengenai tulisan Sultan Hamidua itu apakah hanya ada di Play Doi? Nah, ini saya tahu ini kan pernah di Play Pemilaan Sultan Hamidua. Apakah ada tulisan-tulisan lain? Pemberitaan tentang ditahannya, kemudian dipenjarakannya Sultan Hamidua itu sedunia memuatnya. Sedunia. Artinya tidak hanya Indonesia. Tidak hanya koran-koran atau media-media Indonesia. Hari itu RRI juga ikut merekan peristiwa persidangan Sultan Hamidua. Cuma sayangnya, seharusnya rekamannya dipublikasikan. Tolonglah negara, publikasikanlah. Tolonglah. Kita kan mau tahu semua nih. Rakyat Indonesia harus tahu ada apa pada saat persidangan Sultan Hamidua sampaikan, perdengarkan, Play Doi yang dibacakan oleh Sultan Hamidua itu. Perdengarkan tuntutan jaksa ketika itu. Perdengarkan ponis hakim. Kan pakai corong itu. Di luar bahkan dikeluarkan toa supaya seluruh rakyat mendengarkan peristiwa hari itu. Nah dokumen-dokumen itu kalau media cetak itu dicetak baik di Jakarta, di Surabaya, Belanda bahkan ikut mendokumentasikan peristiwa itu. Bahkan sampai ke Amerika. Koran-koran berbahasa Inggris juga ikut mendokumentasikan peristiwa itu. One man standing. Orang yang telah menjadi bagian penting Indonesia sehingga bisa memperoleh pengakuan kedaulatan besok menjadi pengkhianat. Why? Itu kan pertanyaannya kan. Jangan langsung ya kan. Oh gitu ke? Kalau cuma bisa bilang oh semua pun bisa gitu. Kalau orang pintar itu kan ngapa pula? Nah itu kan. Manusia itu kan berdiri atau diadakan oleh Allah di muka bumi ini kan dengan rasa ingin tahu. Kalau enggak salah lah. Kalau enggak salah saya dengan rasa ingin tahu. Cari itu gitu. Kenapa terjadi peristiwa itu? Ya seharusnya cerita ini kan Sultan Hamid II ini kan sebenarnya harus jadi pahlawan. Pahlawan Indonesia ya. Ya harus diabadikan oleh negara menjadi seorang pahlawan. Gini sih saya enggak terlalu saya enggak terlalu bernapsu untuk Sultan Hamid II harus menjadi pahlawan. Enggak bernapsu. Tapi paling tidak fitnahan terhadap Sultan Hamid II itu harus kita hadapi juga gitu. Jangan cuman ah udahlah pasrah lah kondisinya memang gitu. Enggak bisa. Enggak bisa seperti itu. Kita harus melawan dalam bentuk yang lebih elegan. Dengan akal sehat. Tentunya kan. Sekarang kan akal sehat lagi sedang dibutuhkan. Karena langka. Ada yang dapat dikeranjang sampah kan. Akal sehat. Memang gini. Ada semacam penggiringan opini bahwa federasi itu adalah Sultan Hamid II. Sultan Hamid II itu RIS. Nanti dulu ide federasi bukan ide Sultan Hamid II. Enggak mungkin pula dia tak tahu itu kan. Ide federasi ide Republik Indonesia Serikat bukanlah ide Sultan Hamid II. Tetapi itu keluar dari Dwi Tunggal sendiri. Tawaran dari Bung Karno Bung Hatta sendiri. Bahwa Indonesia setelah berapa kali minta merdeka dari PBB ditolak 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 akhirnya keluarlah muncullah ide federasi itu dalam bentuk Republik Indonesia Serikat dan lain sebagainya yang terjadi step by step ketiga itu sehingga sampailah ke Telinga Sultan Hamid II kemudian beliau ikut ambil bagian dalam pembentukan Republik Indonesia Serikat itu. melalui dari konferensi ke konferensi sampai pada konferensi Meja Bundar II yang memerdekakan Indonesia memperoleh kedaulatannya. Dan kita harus dicatat di situ bukan memperoleh kedaulatan itu tok dari tangan Belanda. Tidak. tapi kita memperoleh pengakuan kedaulatan itu dari dunia internasional. Karena pada saat konferensi Meja Bundar II itu United Nations Perserikatan Bangsa-Bangsa hadir di situ sebagai satu bagian dengan nama UNCI United Nations Commission for Indonesia atau Badan Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Indonesia. Soalnya kan setelah peristiwa KMB II itu ada pertanggungjawaban akademik, ada pertanggungjawaban yang dilakukan oleh peserta konferensi Meja Bundar II di Washington DC. Sultan Amiduak berangkat itu dengan beberapa orang yang ikut serta aktif di dalam konferensi Meja Bundar II untuk mempertanggungjawabkan melaporkan peristiwa-peristiwa konferensi Meja Bundar II di Washington DC di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Baliknya tiba-tiba menjadi pesakitan kan tiba-tiba dibilang pemberontak tiba-tiba dibilang berkhianat. Nah saya tadi saya di awal-awal saya bilang bahwa yang dikhianati oleh Sultan Amiduak itu bukan Bangsa Indonesia tapi yang dikhianati oleh Sultan Amiduak itu Belanda karena Belanda tidak pernah nyakiti kita saya ini bukan pro-Belanda benci juga saya dengan Belanda tapi yang merasa dikhianati hari itu bukanlah Bangsa Indonesia yang merasa dikhianati oleh oleh Sultan Amiduak hari itu adalah justru Belanda itu sendiri karena loh kami salah apa dengan Pontianak Pontianak itu sudah puas dibantu kami salah apa dengan Borneo Borneo itu sudah kami bantu dengan semaksimal mungkin betul kan sampai dengan proses evakuasi kemudian pembebasan Sultan Amiduak dari tahanan Jepang kan ada campur tangan Belanda di situ kan kemudian apa sampai dengan pengangkatan penobatan Sultan Amiduak sebagai Sultan Pontianak ada campur tangan Belanda tapi bukan intervensi ya bantuan sebab pada saat itu kita lagi hancur-hancurnya pasca di agitasi oleh Jepang aneksasi oleh Jepang hancur kita pada masa itu maka mereka sendiri Belanda sendiri mandang kok jadi gini tapi Sultan Amiduak itu kan pertimbangan mungkin pada saat itu beliau Almarhum Allah Yarham Sultan Amiduak itu berperasang kebaik bahwa dengan bergabung dengan Republik Indonesia Pontianak akan lebih baik Kalimantan Barat akan menjadi negara-negari yang lebih makmur yang bisa diatur secara administratif rakyatnya lebih sejahtera dengan di bawah bendera merah putih mungkin kayak gitulah maksud Sultan Amiduak yang dibayar dengan lunas yang dibayar dengan luar biasa penuh kasih sayang Sultan Amiduak dipenjara Sultan Amiduak dituduh pengkhianat sampai dengan hari ini sampai dengan hari ini sampai dengan kemarin 11 Juni di Youtube seorang jenderal menyatakan Sultan Amiduak itu pengkhianat kok mau diangkat jadi pahlawan nasional kami tidak butuh Sultan Amiduak itu diangkat jadi pahlawan nasional tapi kalau kalau sebut dia pengkhianat maka ketahui lah di keluarga besar kita mengatakan bahwa yang mengatakan Sultan Amiduak pengkhianat itulah pengkhianat sebenarnya eh gitu kurang lebih tadi kan bicara tentang bendera berah putih itu kan salah satu instrumen negara yang wajib kita hormati kan di Indonesia itu kan kan kalau tidak salah ada undang-undang yang mengatur mengenai instrumen negara ada beberapa itu kan bendera bahasa lagu bangsaan lambang negara kan misalkan lagu Indonesia itu kan wajib dihormati kan lagu lagu Indonesia Raya diciptakan oleh digubah oleh W.R. Supatman bendera Indonesia dihormati karena peristiwa 17 Agustus 1945 proklamasi di Pegangsaan Timur bahasa Indonesia dihormati karena peristiwa Sumpah Pemuda lalu lambang negara dihormati karena itu lambang negara yang tidak boleh kita hina tapi kenapa penciptanya sampai hari ini ya bahasanya terus terhinakan oleh oleh sebagian orang-orang karena dikondisikan pemberontak itu tadi dibilang pemberontak kan maka saya bilang kita kembali lagi pada peristiwa kenapa Sultan Hamid Dua dibilang pemberontak kenapa Sultan Hamid Dua dibilang pengkhianat kembali ke peristiwa itu real jangan beropini peristiwa sidangnya begitu jangan bikin opini kiri kanan gitu kan pada peristiwa sidangnya di dalam sidang yang memperkarakan Sultan Hamid Dua Sultan Hamid Dua tidak terbukti secara sah dan tidak ada bukti yang menyebutkan Sultan Hamid Dua itu harus dibilang pemberontak atau pengkhianat tidak ada buktinya fakta sidang itu kenapa sampai 10 tahun disitulah cacat hukumnya bahkan peristiwa itu tidak akan terjadi setelah peristiwa sidang itu di mahkamah agung belum pernah terjadi sebelumnya bahkan sampai hari ini belum pernah lagi terjadi yang seperti itu betapa luar biasanya upaya untuk menjadikan Sultan Hamid Dua ini jangan maju jangan bergerak di kunci di kunci mati sehingga berakhirlah karir politiknya Sultan Hamid Dua tetapi beliau tentu sampai hari ini tetap dicintai banyak oleh warga Pontianak maupun Kalimantan Barat tak daya tak Melayu tak Cina masih masih sering wangi menyebut nama Sultan Hamid Dua saya pernah ke Bengkayang ketemu dengan Bupati Jakobus Luna waktu itu betapa beliau menceritakan di rumah saya ada foto Sultan Hamid Dua terpajang katanya kan tak tahu benar tak ada di rumahnya Panglima Barua Masuka Jabang Janting Balunus foto Sultan Hamid Dua nah ini saya masuk sendiri ke dalam rumahnya foto Sultan Hamid Dua letaknya lebih tinggi bahkan di bawah di atas foto emaknya orang tuanya paling atas foto Sultan Hamid Dua kalau kita kan di atas itu paling atas jam dinding dia paling atas foto Sultan Hamid Dua itu Almarhum Tok Masuka kami panggilnya Tok Masuka penghormatan itu tetap terjadi pada orang-orang tua kita bahwa ini orang tua tidak bersalah ini Sultan saya kalau kamu tidak mau aku ya sudah dia Sultan saya mau apa nah itu bahasa mereka kayak gitu artinya tetap ada cinta untuk Sultan Hamid Dua meskipun di luar Pontianak di luar Kalimantan Barat menyebut beliau pengkhianat atau pemberontak tetapi kita melepaskan diri dari pro kiri pro kanan kita kembali ke peristiwanya benar gak beliau pemberontak benar gak beliau Sultan Hamid Dua ini berkhianat dan saya yakin kalau orang normal isi otaknya dia akan ya paling tidak ya peristiwa itu ya gitu lah ya apa seharusnya kan masyarakat ini kan sudah mesti apa menyadarkan diri bahwasannya Sultan Hamid Dua itu kan merancang amang negara tidak boleh dihinakan bahkan tidak boleh dipolitisasi ceritanya seharusnya nama Sultan Hamid Dua itu harum di Indonesia seperti misalkan misalkan pencipta lagu Indonesia WS Supratman misalnya kita kita politisasi cerita WS Supratman kita hinakan otomatis kita akan terjerat hukum karena menghina kan itu kan ada tertuang dalam undang-undang kalau gak salah WS Supratman sebagai pencipta seharusnya Sultan Hamid Dua juga harus masuk dalam undang-undang maunya kita seperti itu nah itu itu juga menjadi di ada Sultan Sultan yang sekarang itu menjadi amanah bahwa Sultan Hamid Dua berpesan supaya lambang negara itu diakui beliau sebagai perancangnya karena memang beliau perancangnya beliau tidak berpesan untuk diangkat sebagai pahlawan nasional jadi yang menghujat-hujat pengkhianat itu jangan khawatir mau diangkat sebagai pahlawan atau tidak pahlawan terserah lu serah ente jangan bawa-bawa Arab kalau gak ada Arab gak ada Republik Indonesia sekarang itu pesan Sultan Hamid Dua bahwa tapi ada gini jangan kau pajang lambang negara itu di rumahmu sebelum diakui siapa pemiliknya sebelum diakui siapa perancangnya nah itu pesan tertulis pesan tertulis bahkan menjadi menjadi wasiat sebelum Sultan Hamid Dua wafat dan ini PR bagi keluarga besar Sultan Pontianak dan PR bagi warga kota Pontianak bahkan PR bagi warga Kalimantan Barat yang tahu siapa Sultan Hamid Dua dan kita gak bisa memaksa orang berpikiran sama dengan kita jadi simpulannya kalau misalkan Sultan Hamid Dua termaktub dalam seunggundang sebagai perancang lambang negara otomatis tak ada satupun orang yang bisa menghina menghina nama Sultan Hamid Dua kalau ada yang menghina Sultan Hamid Dua otomatis bakal terjerat di undang-undang itu seperti WS Pratman pencipta lagu Indonesia kalau ada yang menghina WS Pratman maka akan terjerat di undang-undang itu kan tak ada yang berani kalau sampai hari ini orang kan masih ada okno masih berani berkuar-kuar tentang cerita konspirasi Sultan Hamid Dua karena Sultan Hamid Dua tidak terlindungi oleh undang-undang kalau dirindungi undang-undang otomatis siapapun tak akan berani mungkin gitu alhamdulillah kita pun harus berjuang supaya Sultan Hamid Dua itu harum di Indonesia ini itulah saya bilang tadi itu PR tidak hanya PR-nya Sultan Pontianak itu PR buat kita warga Kota Pontianak PR buat kita warga Kalimantan Barat cuman saya mau menyebut saya Indonesia kurang pede kurang pede tapi saya pede menyebut ini PR-nya warga Kalimantan Barat warga Kota Pontianak warga bagi mereka yang mencintai Sultan Pontianak saya baru ingat undang-undang nomor 24 tahun 2009 terakhir itu ya terakhir itu jaman SBY cerita tentang bahasa lagu kebangsaan bendera dan lambang negara sayangnya bagian lambang negara tetap saja namun Sultan Hamid II tak disebutkan aneh ya sampai segitunya negara dengan kita sampai segitunya padahal yang kita berikan sebagai sumbangsi yang diberikan oleh Sultan Hamid II sebagai sumbangsi itu bukan cuman apa yang berada pada dirinya tapi juga negeri wilayah kekuasaan bukan cuman itu tapi juga pengaruh-pengaruh lainnya bukan cuman itu harta bendanya sehingga beliau akhirnya mampu mengakhiri hidupnya dengan sujud dan saya belum pernah lihat pemimpin pemimpin ya kalau ulama sih biasa pemimpin yang meninggal dalam keadaan sujud salat insyaallah beliau husnul khatimah buat Sultan Hamid II mungkin itu ya bangham saya panjang lebar kita ngomong terima kasih yang mau nonton ini saya minta maaf kalau ada bahasa yang kasar-kasar minta maaf kalau ada bahasa yang agak nyindir-nyindir karena tak sengaja kalaupun kasar itu tak sengaja kalaupun nyindir tak sengaja ilaih taufik wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi tuan-tuan sekarang akan kami berbincangkan faksa 5 dari acara yaitu perbincangan tentang laporan sementara dari 5 panitia tentang keadaan pekerjaan dalam panitia mereka dan hasil-hasil yang sampai sekarang telah dicapai sudilah kiranya tuan-tuan kemukukan pendapat pendapat tuan-tuan saya kira bahwa tuan-tuan dapat setuju dengan saya jika saya katakan bahwa laporan-laporan ini dapatlah hendaknya memberi kepercayaan akan penyelesaian yang segera dan memuaskan dari konferensi meja bundar terima kasih Sultan Hamid II, Chairman of the FCA Delegation Gentlemen, on the present situation and the activities in these committees and the results so far achieved I would like to know the opinion of those present at this meeting I take it that everyone will agree with me when I say that these reports are of nature to inspire us in the confidence in a speedy and happy end of the roundtable conference